Selamat pagi, ini kita lagi mau mengantarkan Anel untuk bergabung ke depunya keluarga baru Sudah packing semuanya, kasih masuk di dalam Ini Anel bubarang tadi malam, kalau saya tahu ada banyak plastik-plastik begini lebih baik Kita pakai koper yang satu lagi saja, yang besar, aduh dia kasih jatuh Tapi terapa-apa, ini kan kita langsung turun dari mobil, langsung masuk ke rumah Eh Paul by the way tidak ikut antar, karena saya juga cuma pulang pergi saja Dan dia ke lokal itu, dia suka rewel di dalam mobil Makanya Paul bilang lebih baik, dia tinggal jaga Carl saja Mereka bikin hari laki-laki Mereka bikin hari laki-laki, saya bawa Elena teman-teman supaya teman pulang nanti Dadah Dadah, WK sebelum dadah Tinggallah Tuhan, dia ikut berarti selesai Eh baru ini apa, hujan salju turun pagi-pagi nih Ceritanya Kasian kali tidak pakai celana Dia mau pakai strumpose Pegang dia dulu Bilang cus Iy, dia kasih dasakir, dia kira dia mau pergi Cium jauh dulu Sabar Sabar Oh dia tidak mau kasih cium saya Iya, tidak, tidak, tidak nak Tidak nak Dia mati ikutan nak ini Cuma saya 7 jam di perjalanan dan dia suka rewel Sampai nanti saya berkonsentrasi terbagi lagi Oke Tutup Oke, dadah-dadah dulu Iy, Elena serat tahan di dalam Dadah Sampai ketemu lagi beberapa bulan ke depan Aduh, dadah Sampai ketemu lagi Kalian tidak berpelukan gitu Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Dadah, sampai ketemu lagi Semangat ya, Anel Bencangan bikin masalah di sana Anel, nanti besok terus datang bel kampung pintu Coba-coba Dadah sayang Dadah 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 Cium ingus Aduh Dadah 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 Oke Oke teman-teman Jadi ini yang pergi Cuma kita bertiga Yang perempuan Kita bertiga yang perempuan Karena Paul juga masih Besok nih hari Minggu Dan Dia masih harus bikin banyak hal ya Kita punya dokumen-dokumen yang dia harus bawa hari Senin Jadi dia tidak bisa ikut kita memang hari ini Makanya saya bawa Elena saja untuk temani saya Nanti jalan pulang Karena untuk ke Anel punya tempat tinggal Kita butuh 6-7 jam waktunya ya Oke, sekarang kita mau pergi Saya mau isi diesel dulu Tambah Supaya sebentar tidak usah berhenti-berhenti Dan kita mau pergi Apa namanya tuh Makan Makan pagi dulu Elena tadi sudah pipis Ya Oke Saya bagus Oke Are you ready? Yeah Yeah Let's go Dadah Dadah Oh, trak Bapak tinggal Oke deh Sekarang kita go Let's go, baby Elena Elena Oke Kita jalan dulu Kita lagi singgah sebentar di pom bensin Karena saya harus beli diesel Tadinya mau ke Burger King Ternyata saya lupa Waktu saya bikin challenge yang 24 jam Itu di Burger King sini Dia tutup Dia buka jam 11 siang ya Jadi saya beli saja nanti di pom bensin Donat atau apa Begitu kita makan Kita tidak mau turun lagi Karena kita mau cepat-cepat ya Supaya cepat sampai Oke Saya sudah beli makanan buat anak-anak Enak Elena Buat anak-anak Iya tuh Saya nanti makan roti coklat Terus saya minum kopi Ih mana sop itu Tenggelam ini kopi Ini susu coklat Elena juga dapat susu coklat di belakang Jadi apakah kalian siap? Kita mau berapa jam ini di perjalanan 7 jam kurang lebih Sekas masuk alamat dulu Baru kita go, go Sudah lewati lebih dari setengah perjalanan Tadi waktu kita mulai itu Kita harus teguh perjalanan 619 km Dan sekarang sisa 279 Berarti hampir setengahnya lah ya Eh sudah lebih dari setengah Sebentar sedikit lagi kita mau Stop di McDonald's mungkin Atau Burger King Supaya kita makan dulu teman-teman ya Ini sudah jam setengah 12 Kita belum stop sampai sekarang Dari jalan tadi jam bapak kan? Iya Setengah 9 Setelah isi bensini itu Kita belum stop sama sekali Soalnya saya tuh kalau perjalanan jauh Saya malah stop-stop Saya maunya tuh kayak Secepat mungkin sampai Makanya Kita rencan tuh sebenarnya mau beli Apa namanya tuh Mobil listrik Tapi Ibu RT dan Mbak PRT itu Mereka sudah punya mobil listrik Dan ternyata Apa namanya Punya mobil listrik Kalau kita perjalanan jauh tuh Agak ribet ya Karena kita harus nge-charge beberapa kali Begitu Kalau misalnya kita pakai mobil yang isi diesel Misalnya kita cuma harus stop Satu kali untuk isi bensin Kalau dengan mobil listrik Kayak bisa dua sampai tiga kali Baru ngisinya kan tidak secepat Kita ngisi bensin atau diesel Jadi harus tunggu lagi beberapa menit Tapi itu aduh saya kayaknya tidak cukup sabar Karena saya dengan Paul tuh tipe orang yang kalau bisa terus stop sampai di tempat tujuan Supaya cepat sampai Kemana Anil sudah mabut 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 Masih 275 km lagi Oke deh Kita mau di Burger King Bye bye Oh iya dong Kita mau ke Burger King dulu Aduh Burger King sepanggal ini Tidak tahu Soalnya ini nih tulisannya Restoran Ke Elfnet Coba aku lihat di dalam Ada kah Burger King? Ada Ciri-ciri Ini sih Kayaknya bukan di sini Tidak mungkin ya Kayaknya di belakang sana Ke belakang Kayaknya tidak mungkin di sini Oh iya ke belakang Ke belakang Makanya soalnya lah Oh itu sana Oh Ada yang besar kan? Sana yang beda Karena setahu saya ada Starbucks juga Baru kenapa tiba-tiba Ah sana Burger King Burger King Besar banget Oh besar banget Yeay Elena senang Yeay Elena Mana dia? Elena senang kita mau ke Burger King Yeay Dia juga selapar kayak Kasihnya Kita juga lapar we Kita punya sopir lapar Sopir tadi lupa minum obat apa we? Lupa minum jamu Jamu akar daun Oh ada Starbucks juga? 62 km Der strase folge Sabang bagus Der strase folge Oh Tuhan Sisa 178 km lagi Sekitar 1 jam 15 menit lagi Baru kita tiba Bagus tuh Elena Besar tuh? Bukan biarin kan? Ya Oke Let's go Let's go Ini loh saya cabu bareng Kok juga sulapar? Lapar sekali Lah Lah Kita mau makan disini Ini dekat highway Apa namanya? Jalan tol Gak jalan tol Saya otak Tak putar kiri kanan Disini ada barga Ini saya baru pertama kalinya ke tempat ini Ya iyalah baru pertama kalinya lewat jalan ini Ada tempat main itu juga main judi Ada main game Ini Ini kita mau beli burger king dulu Ayo pesan dulu yuk Kita tidak boleh senyum Dibak wife Sup ? Suge Gak I will I will I will I will I will You will I will i will Oke kita punya pesanan sudah datang Ini kok punya kola satu Saya tidak mau terlalu banyak makan Karena sebentar malam kita mau makan di Anel Pekeluarga juga Dan ya saya cuma makan ini hot brownie sama kentang Soalnya mereka tidak ada chicken wings Bersama malas makan berger Nenak makan apa? Sama ada sisi kola Sama dengan Anel kita makan nugget sama Ini sisi kentang onion cheese kabar Enak ini di jaring Onion cheese? Onion cheese? Oh saya kira aku mau maksudkan Oke teman-teman kita makan dulu Habis ini baru lanjut perjalanan Sisa sekitar 1 jam lagi Selamat makan Oke teman-teman kita sudah lanjut perjalanan lagi tadi Kita makan tadi langsung jauh lagi jalan Dan ini sekitar 91 km lagi Kita sudah sampai Tidak terasa sekali Padahal 6 jam baru Tapi kayaknya saya bikin akhirnya tidak sampai 6 jam Mungkin cuma 5,5 karena saya nebut Bukan dulu juga ya Karena di jalan kosong Jadi tidak ada macet Tidak ada perbaikan jalan Biasanya yang bikin lama tuh itu ya Terus nanti sebentar setelah saya antar Anel Saya makan malam dengan keluarganya sekalian mungkin kenalan dulu dengan depo keluarga Habis itu baru saya dengan Elena akan lanjut ke hotel Karena kita bakalan nginep satu malam Kalau saya harus pulang pergi kayaknya capek juga ya Udah gitu bawa Elena lagi kan Jadi ya pandangannya seperti ini sekarang Kita bakal tiba jam 3 lewat 10 Tadi kita berhenti sekitar satu jam di McDonald's Satu jam lebih Jadi ya masih 88 km lagi Kita sampai Hai Anel sudah excited Iya Tapi saya gak pusing ya Iya lah Kalau kayaknya mau Mau pusing pasti gue pusing Selalu Oke Bagaimana kita ketemu sebentar Bye bye Saya dengan Elena sudah sampai ke hotel Kita mau check in dulu Akhirnya kita sudah sampai di hotel setelah perjalanan panjang jadi ini kita di salah satu hotel di kota dekat tempat tinggalnya Anil juga kita sudah serahkan Anil tadi kepada keluarga barunya, bernama ini kamarnya saya kasih lihat cepat-cepat saja begini hotelnya ternyata hotel baru bagus juga ih sedap kayak Elena dengan mama berdua saja di hotel pertama kali iya nak ini kamar mandi uh kamar mandinya bagus ya ada foto perempuan tuh perempuan ini bikin saya takut mandi saja lihat ada kaca juga disini wah ada suara anak menangis astaga suaranya jelas sekali guys oke ini pokoknya tempat tidurnya juga cukup sekali buat saya dengan Elena oke teman-teman jadi tadi itu saya antar Anil ke keluarga barunya saya sengaja memang tidak bikin video karena kita menghargai privasi orang jadi waktu penyerahan tadi kita sempat makan malam bersama keluarganya ya ampun saya sampai tadi nangis saking terharu dan saking bersyukurnya Anil dapat keluarga baik sekali baik sekali teman-teman dan mereka pengertian sekali betul-betul aduh saya kayak merasa saya lepas saya punya adik di tempat yang sangat tepat ya apalagi mereka juga orang yang beragama jadi apa ya bisa bimbing Anil lah saya sampai tadi mengucapkan terima kasih berulang kali buat keluarganya dan saya juga bersyukur karena apa mereka juga terima Anil dengan sangat baik mereka bahkan terima keluarganya Anil saya dan Elena tadi kita sempat ngobrol cukup lama juga cukup dalam juga obrolan kita dan saya bersyukur sekali Anil ketemu dengan keluarga ini teman-teman dan besok kita rencana mau ketemu lagi sebelum saya balik ke rumah ini saya dengan Elena sengaja kita memang mau nginap di hotel memang saya sudah rencanakan begitu karena perjalanannya cukup jauh jadi saya tidak mau kayak pulang pergi kemarin ke Frankfurt itu kan cuma sekitar 3-4 jam saja jadi pulang pergi itu tidak terlalu berasa ya cuman sekarang ini awas nah sekarang ini karena agak lebih lama tadi pokoknya keseluruhan itu 619 km dari saya jadi saya mau nginap dulu disini sekalian mau lihat-lihat kotanya besok ya selesai makan pagi by the way mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya kenapa Anil di keluarga lain kenapa tidak di saya karena Anil sekali lagi ikut program OPR ke Jerman dan orang yang melakukan program OPR itu dia tidak bisa tinggal barengan sama orang yang punya hubungan keluarga dengan dia seperti itu dan menurut saya ini juga jalan terbaik untuk Anil belajar bahasa Jerman Anil belajar budaya Jerman karena dia kan inginnya tinggal disini pindah disini jadi untuk kerja dan nanti mungkin kalau sekolah disini bagus sekali dia tinggal dengan keluarga lain supaya dia maksimalkan belajar bahasa Jerman karena kalau tinggal dengan saya sudah pasti dia bakal banyak bahasa Indonesia dengan saya sedangkan kalau misalnya dia tinggal dengan keluarga lain lewat program OPR ini dia mau tidak mau harus berbicara bahasa Jerman dan dia bisa mempelajari budaya Jerman dari keseharian orang Jerman yang langsung sehari-hari lebih maksimal karena kalau di rumah saya makanan ya pasti makanan Indonesia seharian pasti dicampur dengan budaya Indonesia jadi memang program OPR ini ini adalah program apa ya jalan terbaik buat Anel untuk memantapkan dia punya mental dan memantapkan dia punya diri sebelum kerja atau sekolah di Jerman begitu teman-teman makanya sekarang dia tinggal dengan keluarga lain oke jadi saya bersyukur sekarang saya punya adik dan keluarga yang baik sekali super baik dia tinggal di tempat yang koneksi kemana-mananya itu dekat dan ada dan bagus tinggal di tempat yang sangat indah juga saya tadi itu sampai serahkan saya po adik saya sampai menangis saking senang keluarganya super baik sekali serius super baik sekali sangat baik sekali dan saya berharap mereka bisa apa ya maksudnya Anel juga dapat kamar sendiri kamarnya bagus sekali punya kamar mandi sendiri dan aduh pokoknya saya bersyukur sekali teman-teman ya oke so sekarang kita mau istirahat dulu lihat Elena sudah kita mau istirahat dulu jadi terima kasih buat kalian semuanya sudah ikuti saya punya perjalanan dari Anel datang sampai sekarang ini Anel sudah saya serahkan ke keluarga barunya tapi nanti kalau dia liburan dia bisa selalu kunjungi kami begitu so terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini semoga kalian suka dengan videonya kita ketemu lagi di next video dadah kakak dadah sombong banget bye 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 bye